Sebenarnya jembatan gantung di desa Padang Merbau, Kabupaten Seluma masih dalam tahap perbaikan. Di target camp pada pertegahan April ini, pembangunan telah selesai dilaksanakan dan bisa dilalui kembali oleh masyarakat. Kerusakan jembatan di desa Padang Merbau, Kabupaten Seluma terjadi pada Februari lalu. Jembatan gantung mengalami kerusakan karena diterjang arus udara sungai saat terjadi cuaca buruk awal Februari 2022 lalu. Namun meski dijanjikan akan diperbaiki sampai memasuki awal April, kondisi jembatan masih mengalami kerusakan dan perbaikan belum selesai dilakukan. Kepala Dinas POPR Kabupaten Seluma, MC Pula, menyatakan saat ini proses perbaikan sudah dimulai dan menggunakan anggaran darurat. Pihaknya menargetkan agar jembatan selesai diperbaiki pada pertengahan April mendatang dan sudah bisa dilalui masyarakat. Yang membantah proses pembangunan tidak berjalan sejak terjadi kerusakan Februari lalu. Tidak hanya memperbaiki jembatan gantung, saat ini proses pembangunan jembatan permanen sedang dilakukan di Kelurahan Pungku. Jembatan tersebut juga mengalami kerusakan pada tahun 2020 lalu karena diterjang banjir. Dari Kondiwutra Seluma, Topani Biro Teper Bungkulu melaporkan.